Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh, Melani Subarni, mengukuhkan pengurus perkumpulan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PP PAUD Kota Loksmawe, masa bakti 2022-2027, dipendopo wali Kota Loksmawe pada selasa 20 Agustus 2024. PP PAUD Kota Loksmawe diketuai oleh istri Sekda Loksmawe, Anja Syahrani, sementara para pengurus diisi oleh Ketua Yayasan PAUD swasta yang ada di Loksmawe. Berdasarkan hasil Kongres Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, GOP TKI ke-13 pada tanggal 26 November 2022, nama GOP TKI telah berubah menjadi Perkumpulan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD. Bunda PAUD Aceh, Melani, mengajak seluruh pengurus PP PAUD di Loksmawe untuk berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk anak usia dini. Ia mengatakan, pendidikan di masa dini sangat menentukan kualitas anak di masa depan. Melani juga meminta agar para pemilik Yayasan PAUD untuk mengedepankan pendidikan karakter pada anak. Menurutnya, pendidikan tersebut penting guna membentuk budi pekerti yang baik pada anak. Selain itu, kata Melani, pendidikan seksual juga perlu diberikan pemahaman pada anak. Anak-anak perlu diberi pemahaman tentang anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Begitupun dengan orang tua, Melani menyarankan agar PAUD bisa menggelar kelas atau seminar parenting secara berkala untuk para orang tua. Menurutnya, para orang tua juga perlu memiliki pemahaman yang baik dan benar dalam mengasuh anak-anaknya. Sementara itu, Sekda Kota Loksmawe, T. Adnan, meminta pengurus PP PAUD untuk menjaga kekompakan sehingga bisa bekerja maksimal menghadirkan pendidikan PAUD yang berkualitas.